Tribuners viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita ngotot masuk ke kamar pria pada malam hari. Wanita tersebut ngotot memasuki kamar pria itu dan mengaku bahwa dirinya sudah dipesan melalui aplikasi WeChat. Pria yang berada di kamar tersebut tribuners sontak kebingungan lantaran merasa bahwa ia tak memelakukan pemesanan itu melalui aplikasi WeChat. Bahkan, pria yang merekam itu mengaku dirinya sama sekali tidak menginstal apapun dan mengunduh aplikasi hijau itu di ponsel miliknya. Aksi wanita ngotot masuk ke kamar pria itu bermula dari unggahan salah satu akun di Twitter. Pria ini mengaku tidak memesan cewek via WeChat, namun si wanita ngotot ingin masuk ke kamar padahal si pria mengaku tidak ada mendownload aplikasinya. Tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Mungkin orang-orang sebelumnya pernah sini gak nanti. Aku micet, aku gak ada, udahlah. Tapi kita baru sini gak. Emang, gimana? Bisa dihapus. Bina, kita baru disini. Enggak dengar? Kita baru disini. Nih. Bagian kenal. Kira ini berapa? Kita akan pergi tapi ya. ini gimana nih ah gimana dari jendela anak dari jendela aku kasih gimana kamu kamu mencoba kan jadi kamu tuh kerja sama-sama siapa iya kamu kerjasama kan udah tadi berapa tanya berapa sih sudah berapa ini nggak jadi apa lagi nih bukan itu kan orang yang mencet itu kan bilang 300 kasihkan ajalah berapa ikhlasnya orang kami terhadap serna kami ada mesen ini aku lagi ya pergi ya hai 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 Terima kasih telah menonton!